Hai selamat pagi teman-teman Nah jadi tentunya jumpa lagi di channel saya ini ya Oke jangan lupa subscribe dan jangan lupa follow Instagram saya ini ya teman-teman Mari kita berteman Oke jadi teman-teman saya pagi banget jam 8 ya itu di bengkel Yamaha kebetulan juga sepi nggak antre jadi kenapa saya pagi karena Mio ini terakhir itu matinya dada ya mogok gitu kan waktu saya pakai jalan kencang itu mogok so dan ternyata itu penyakit motor ini adalah ini teman-teman lost kompresi kompresinya itu lost ya kan Nah karena berhubung motor ini motor bekas motor second saya akan cek dalaman mesinnya itu seperti apa jadi kita bongkar ya dalaman mesinnya itu gimana kita bongkar sekalian saya ganti ini port-portnya ya biar diperbarui gitu kan Nah biasanya kalau lost kompresi kan kita skur ya klapnya ya karena apa bongkar mesin ya menurut saya sekalianlah diperbarui gitu kan sekalian saya ganti ini teman-teman nah ini ini pecah nih kejadiannya itu saya jalan pelan untungnya saya jalannya pelan ada mobil pintunya buka gitu kan nggak dilihat akhirnya seperti ini efeknya juga disini ini patah ini patah jadi ini saya lem saya lem G terus kemudian saya kasih silen ya lemnya akuarium itu loh nah jadi seperti ini nanti kita lihat ini ya pengecekannya ya teman-teman ya ini suaranya agak sedikit kurang baik semoga aja hasilnya suaranya baik ya karena saya nggak pakai mikrofon ini teman-teman oke lihat aja nanti nah jadi teman-teman untuk soal rangka nah rangkanya ini kebelan sudah dibersihkan jadi nggak sampai ada karet lah kan memang disini memang rawan kan ya cuma karena motor ini nggak kena banjir ya karena history motor ini adalah motor kantor jadi masih aman nah pengerjaan seperti ini teman-teman udah selesai ya jadi disini jam 8 pengerjaan jam 8 seperempat lah sekarang jam ini nih cepet ya ini kita ganti daleman ya cepet banget ini oke kita lanjut lagi ya reviewnya ya nanti kita akan bahas detailnya nanti oke jadi teman-teman ini udah selesai motor saya yamaha mioc barusan saya dari ini ya bengkel resmi yamaha ya teman-teman ya oke jadi teman-teman yang saya ganti adalah blok piston piston satu set sama klap in x tentunya dan kita pembersihan CVT juga tadi pembersihan CVT itu ada tambahan ring ya saya lupa ring apa itu tadi eh tadi saya lihat dipasang sih cuma saya lupa yang dimananya itu jadi kita akan lihat ongkos dari ini ya teman-teman ya yang maha mioc ya jadi intinya motor ini itu kan eh penyakitnya itu loss kompresi tiba-tiba itu mati sendiri gitu kan di sela juga gak bisa stator juga gak bisa gitu jadi eh langsung aja itu ternyata penyakitnya itu ada di ring sehernya ya nah jadi ring sehernya itu sudah eh problem jadi membuat loss kompresi gitu kan nah jadi intinya eh apa itu jadi teman-teman intinya eh motor ini historinya kan eh saya beli second gitu kan jadi gak tahu eh apa itu polinya itu ganti rutin apa gimana gitu kan nah lalu saya lihat itu karena kilometer yang rendah karena kilometer yang rendah jadi eh apa itu total dari secara keseluruhan motor ini nah jadi teman-teman bisa lihat ya oke ini saya tutup kayak gini ya pokoknya Yamaha dunia nah jadi kayak gini teman-teman nah ring 10 service besar ongkosnya 175 overall CVT 45000 artinya overall itu pembersihan CVT gitu loh teman-teman nah jadi lalu yang yang selanjutnya nih Nah yang selanjutnya seperti ini klub ya yang atas itu klub in x4266 harganya lalu 24000 kali dua ini saya enggak tahu apa itu tadi ya lalu silindernya ini 238 piston 222 nah 10.000 kali dua ini saya lupa apa Nah lalu yang ini sama ini itu 70 sama 55 itu ini temen-temen deck yang ini nah deck yang ini sama yang bawah ini nah murah ya 70 sama 55 ya murah ya terus saya ganti ini karena ini itu pernah cowok gitu kan pernah pecah karena ada mobil bukanya itu nggak lihat-lihat akhirnya pecah di sini nah lalu bentar teman-teman anginnya banyak sekali maaf ya kalau misalkan ada noise gitu ya oke nih lalu apalagi nah oli Rp 47.000 saya pakai olimatic ya malu lalu oligarden Rp 10.000 total 818 jadi total jangkep lah satu juta gitu kan ini jangkep satu juta ya oke jadi secara keseluruhan sudah kelar semua ya eh tentunya kalian kalau beli motor second memang resikonya seperti itu kita nggak tahu perawatan terakhir itu seperti apa gitu kan Apakah mereka itu sering ganti oli apa tidak gitu kan Nah jadi otomatis kalau beli motor second ya itulah ada budget untuk dibenahi ke ini sejuta lah ya tapi oke lah motor ini saya suka motor ini karena saya buat harian saya nyaman pakai motor ini dan rawat dan saya suka modelnya modelnya ini menarik menurut saya bijakan kaki juga luas joknya udah saya ganti jadi nyaman tentunya ada modifikasi disini saya pakai jam-jam sama fullmeter nah ini ada ini error ini nggak tahu ini apa sebelumnya enggak ada kayak gini tapi yang paling penting ininya normal lah oke nah utamakan bensin ya jadi bensin bolehlah kompresinya sesuai dengan Pertalite punya tapi waktu saya loss kompresi itu saya pakai Pertalite saya pakai Pertalite kebetulan juga kan ya namanya motor nggak pernah dipakai jadi seperti itu informatis lebih baik pakai Pertamax atau BP92 atau atau sel super lah seperti itu oke jadi seperti itu teman-teman informasi semoga kalian yang punya Mioc ini yang bekas ataupun yang baru informasi apabila kalian ganti daleman ya mesin seperti itu tadi adalah seperti harganya kurang lebih segitu ya tergantung kondisi motor kalian sama wilayah kalian biasanya tapi kalau untuk spare part dari Yamaha itu kan ada di aplikasi dan harganya juga sudah jelas nggak akan bisa dinaik turunkan nah yang saya suka dari Yamaha itu gak spare partnya itu semuanya itu sama nggak ada permainan harga gitu kan nah jadi terima kasih teman-teman yang kalian sudah menonton jangan lupa subscribe tentunya YouTube saya dan mari kita berteman dengan kita follow Rama underscore KZM07 and see you next video guys bye bye